Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel Roma teknik ya Salam Oke guys jangan lupa like subscribe dan komen guys ya Oh guys di video kali ini saya ingin service ini soal GT ya Dia keluhan dengan suaranya kita bisa dengar sendiri Gemuruh gemerotak guys ya di bagian CPT guys Jangan kita punis langsung ke piston atau share guys ya atau kulkas Kita cek bagian yang ringan dulu guys Nah ini suara sesudah di service ya guys Kita bisa dengerin guys perbedaannya sangat jauh sekali guys Langsung saja ke videonya guys Oke guys disini bautnya udah kita buka ya Udah lepas semua disini pake baut 8 ya Pake baut 8 Tadi kita udah buka pake impact Nah disini kita tinggal congkel aja guys Kita tinggal congkel pake obeng ya Kayak gitu langsung kita tarik aja guys Nah ini gigi starter ya Ini gigi starter ya Untuk gigi starter Nah ini ada boss Ini masih panas banget Ya masih panas ini Kebetulan masih panas ya Bukanya pake lap ini guys Nah ini kita tinggal tarik Nah ini boss itu di dalamnya ada o-ring ya guys Nah ini kita tinggal tarik aja guys Nah tinggal tarik kayak gitu Nah ini kita lihat Nah disini kita lihat ya Nah ini yang ini Yang ada giginya itu gigi untuk penghantar starter ya Kalau yang belakang ini Nah ini yang bawah saya pegang tuh Itu one way-nya guys Nah ini one way Nah itu one way-nya Saya bisa lihat Nah Kita pegang Nah ini one way-nya guys Ini one way-nya ya Nah itu bagian one way Nah ini ring Ini ring untuk Ganjalan ya Ini jangan sampai lupa dipasang guys Ini ring ganjalannya Nah disini kita lihat Nah ini pelora disini udah Kendor banget guys Disini pairnya udah kendor tuh Makanya dia kalau RPM tinggi Dia pasti bunyi gemuruh guys Gemuruh kayak tek-tek-tek gitu ya Nah ini Dia ada bagian sini untuk penghantarnya guys Nah kita lihat Nah Ini kemarin Ini yang pernah saya ganti guys Nah ini bearingnya kemarin udah saya ganti Karena kemarin goblak Gatau ternyata masih bunyi guys Nah kita langsung ganti aja Pake KNZ ya Ini rumah pelora starter Merek KNZ ya Ini Nah Kita lihat ini kalau gak salah Untuk MioJ Untuk Mio Sol GT juga bisa guys Nah ini dia bentukannya Seperti ini guys Nah ini kita tarik Ini ganjalan pelora aja Itu gak kepake guys Nah ini bentuknya kayak gini guys Bentuknya nah itu Bagus banget tuh pelora tuh Masih kenceng guys Jadi pair-pairnya pun masih kenceng dia Nah ini Nah ini kita lihat bentuknya kayak gini guys Nah ini belakangnya Disini ada Tipenya ya Atau kodenya disini kita lihat dulu Blur bentar kita lihat Nah ini kodenya 54P ya Ini buat MioJ Sol GT itu bisa guys Buat Xeon RC Kalau gak salah bisa juga Kalau gak salah bisa juga Karena kita lihat dari dudukan Itunya guys Si pitnya itu sama Nah ini Ini one way yang lama ya Ini one way yang lamanya kayak gini guys Nah kita lihat Nah One way yang lama seperti ini guys Dia tutupnya dari Yang sampingnya itu ya Kita beda lihat atasnya Nah ini belakangnya ya Belakangnya beda ya Yang beda cuman itu aja ya Cuman kunciannya aja ya Yang ini baut yang itu Permanen Nah ini untuk bentuknya ini sama ya guys ya Ketebalannya sama Kita lihat Nah ini Ini kalau yang ini yang masih ori bawahan Dia tutupnya ada di samping guys Kalau atas enggak Kalau yang baru ini Dia tutupnya di atas guys Nah ini Kalau dia tutupnya di samping Nah ini tutupnya di atas guys Untuk kelindungi pelor starternya Agar enggak loncat Nah kalau ini di samping Nah kalau ini enggak ada di sampingnya Jadi bisa kita lihat Sudah di samping Nah ini kalau ini tutupnya di atas Sampingnya enggak ada tutupnya Tapi tutupnya di atas guys Nah ini perbedaannya Bisa kita lihat ya Nah ini Kita bisa lihat Perhatikan Nah Ini yang Ini yang masih barunya guys Nah disini sebelum kita pasang Kita kasih Oli dulu ya Disini kita kasih oli Biar pelor starternya gampang masuk ke Gigi starternya itu guys Nah jadi masang kayak gini Nah itu masangnya kita ke arah kiri ya Jadi ke arah kiri Kita masangnya ke arah kiri guys Nah kalau ini di bawah Kita taruh bawah Kita puternya ke arah kiri Nah kita puternya ke arah kiri Nah jadi biar gampang masuknya guys Kalau ke arah kanan Dia ngonci guys Nah kita ke arah kiri Kalau ke arah kanan Itu one way nya bakal ngonci guys Nah Kalau ke kanan itu Dia pasti Kalau ngonci Pasti susah masuknya guys Tapi kita puternya ke arah kiri guys Biar masuknya empuk karena fungsi pelor eh one way itu untuk ingas ki penghantar stater jadi pas dipencet stater itu di nama stater bergerak langsung one waiting ngonci terus menggerakkan itu gas kruk asya nah ini fungsinya seperti tugas jadi misalkan yang enggak bisa di stater cuman ngelos aja kita bisa cek dulu one way gas nah ini masanya kita langsung pasang pasang gigi penghantar dulu jangan lupa ringnya ya ini ringnya kita pasang ring yang kecil ya guys ya nah ini ring kita pasang lalu one way nya kita pasang juga guys ini pasangnya sambil putar ke arah kiri ya ke arah depannya ke arah kiri atau ke arah depannya nah ini udah kalau udah masuk lanjut disini kita pasang nah ini gigi ini gigi untuk penghantar stater juga ya guys ya gigi yang tengah itu nah ini kita pasang awas di silatah bos ada lubangnya ada asnya kita harus pasangnya harus pas ya guys ya ini pasangnya kita harus ngepas soalnya kalau nggak ngepas ini kalau kita ngonci kok kita tutup sama ini tutup bloknya ya nanti dia bakal kenceng nah disini ada bos yang dalamnya ada orangnya gas disini kita kasih pelumas dulu gas biar gampang masuknya ya jadi orangnya biar nggak rusak nah kita tinggal masukin aja gas ini bebas mau terbalik atau nggak juga nggak papa gas terbalik juga masukin nah disini tutupnya gas ini ini kita harus sesuaikan gas ini kita bersihin dulu sampingnya ya kita bersihin dulu biar nggak ada sisa wali karena ini kemarin kita udah kita amplas juga kita udah bersihin gas jadi sekarang kita tinggal lap aja tinggal kita lap sampai bersih sampai nggak ada sisa olinya gas ya biar itu biar tribun atau lem lempakingnya itu enggak rembes ya jadi ol itu enggak rembes kebagian CP3 soalnya kalau sampai rembes Hai kalau rembes dia bisa ini gas Hai jadi kalau rembes bisa kena CPT itu nanti larinya licin gas embal licin terus bisa bunyi tikus gas cicit gitu guys kita lap aja dikit-dikit ya kita gosok-gosokin ini gas nah ini sini bagian sininya tutupnya sama kita lap juga ya ini masih ada tribun yang kemarin gas ini kita bongkar lagi karena masih bunyi gas nah kita lap-lap aja guys dari situ ada itu guys ada orangnya ya di situ orang blok Hai jaring kita tinggal tambahin tinggal kita tambahin tribun aja ini sebelumnya kita bersihin dulu kita lap-lap dulu ya guys ya itu kita lap-lap aja gas sisa-sisanya kita kita lap-lap-lap aja guys Nah itu jadi biar enggak rembes guys kita cabut-lap-lap aja guys kita lap-lap-lap aja guys Nah itu jadi biar enggak rembes guys oke lanjut terkes lagi ngambil kita lagi ngambil tribunnya dulu guys kita lagi nyari tribunnya dulu nah ya udah ketemu guys tribunnya kita langsung pasang aja ya Nah ini kita langsung pasang aja guys kita tinggal pasang rap dulu nih aduh tadi masih agak-agak ada olinya gitu guys ini tinggal kita pasang aja ya nah kayak gini gas pasangnya nah kayak gitu biar olinya enggak rembes guys makanya kita pasang tribun atau lempaking di sini berapa disini saya menggunakan tribun karena tribun itu udah teruji gas karena udah enak banget lah pokoknya pas buat ini buat lempaking gini guys nah kita ratakan tribunnya secukupnya ya sih secukupnya aja guys kita ratakan aja gas sambil merata ya ke pinggirannya kita ratakan terus muter guys nah tergini oke lanjut disini kita tinggal pasang aja enggak masih ada sisanya nih kita belum ketutup nah kita lihat nah udah rata kita tutup lu tribun ya guys jangan sampai lupa guys kadang kita beli tribun tak tahu langsung habis enggak tahunya ke injek gas tribunnya lalu kita tutup aja lagi biar rapi kebanyakan soalnya di bengkel kita kayak sukanya ke injek mulut guys tribunnya guys jadi tinggal kita masukin aja lihat ya yang kecil itu arahnya ke atas ya guys ya nah balik ke atas tinggal kita pasang masukin samain ya ini harus ngepasin ya disitu ada dua bos ya atas sama bawah itu harus ngepas guys nah ini ada bot yang panjang ya yang panjang ini kita masukin yang di bawah sini guys ya sebelah kanan yang satu di atas itu pokoknya bot yang panjang itu ada sedikit tonjolan guys ya sedikit tonjolan ditutup blocknya itu guys nah ini beda banget guys ini jangan sampai salah pasang ya takut tembusnya ke bagian dalam mesin nah ini kita pasang yang panjangnya di sebelah kanan sama di paling atas itu guys ya nah yang pendeknya baru kita pasang kiri kanan itu ada nah ini pasang aja guys ini pokoknya jangan salah pasang guys disini harus kita perhatikan guys nah lanjut kita kencengin guys kita tinggal kencengin aja pake T8 guys ya pake T8 atau pake impact itu terserah guys yang penting kalo pake impact jangan kekencengan guys ya pake perasaan guys nah disini kita kencenginnya silang guys ya disini kita kencenginnya silang biar tutupnya merata guys oke ini kita putar-putar gini guys kita 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 ngencenginnya bareng guys ya jangan sebelah-sebelah kita ngencenginnya bareng nah kita kencengin bareng ini kita kita kencenginnya sedang aja guys ya pake perasaan jangan kenceng-kenceng banget soalnya tenaganya dia besar guys ini jangan sampai kenceng banget ini kita ratakan kekencangannya guys ya nah ini kita cek salah satu kalau dirasa udah kenceng udah guys nah kita kencengin terus kita kencengin sambil merata ya guys ya sambil merata agar kekencangannya itu sama guys nah koda kita lanjut kita lap dulu guys sisa-sisa yang oli tadi kita lap dulu guys kita lap dulu biar gak licin guys nantinya nah kita lap kita lap dulu nah lanjut disini kita mau pasang ini guys apa namanya kita mau pasang hmm pasang nah ini kita mau ganti lolar guys ya disini kita mau ganti lolar karena lolar yang lamanya ini udah peang guys nah udah peang ini lolar yang lamanya ini udah peang guys jadi dia menimbulkan suara kocak guys nah dia ini udah pada peang guys kita bisa lihat nah tuh udah pada peang ya guys disini nanti kita akan pergantian pakai roller yang baru ya guys nah ini kita bisa kita lihat nah ini kita kalau kita kocak-kocak gini ini bunyi guys ini bunyi kalau kita kita kocak-kocak gini guys nah disini nah disini untuk nah ini kenapa sih lolar cepat peang karena ujungnya tajam guys nah disini solusinya kita ujungnya ini kita amplas guys kita amplas biar permukaan atas saya ujungnya itu gak tajam nah ini kita amplas aja guys jadi biar gak kena ujung lolar itu jadi gak tajam guys jadi lolar itu biar gak cepat peang nah ini kita amplas ya biar gak tajam nah kita amplas aja gosok-gosok sampai permukaan ujungnya itu tumpul guys ya ini untuk solusi agar roller awet guys biar gak cepat peang nah ini salah satunya kita amplas ujung ini guys ujung tutup rumah lolar ya bagian atas nah kita amplas ini sampai dirasa gak tajam atau tumpul guys ini kalau gak salah kita menggunakan amplas 150 kalau gak nomor 200 guys nah kita amplas aja gosok-gosok ketiga itunya kita gosok guys ya ketiga bagian permukaan yang ujungnya itu kita gosok guys gosok sampai merata sampai dirasa gak tajam guys karena ini alternatif biar lolar kita awet guys ini insya Allah lolar kita awet jadi gak cepat peang nah kita pegang nah kita pegang itu kalau masih dirasa tajam kita amplas lagi guys kita gosok-gosok terus aja guys nah kita gosok-gosok terus kita gosok-gosok kita gosok-gosok sambil diraba-raba ya sambil dirasa-rasa kalau masih ada yang tajam kita gosok lagi ya oke tiga-tiga permukaan itunya nah ini tiga-tiga kita amplasin guys kita amplas jangan sampai ada yang tajam guys karena kalau masih bawaan itu atau kita beli baru pasti permukaan bagian situnya itu tajam guys ada bekas sisa-sisa ujung besinya itu guys jadi makanya kita harus amplas solusinya nah kita amplas aja mungkin disini beberapa ada yang udah tau atau yang belum tau nah semoga ini bermanfaat guys ini masih ada yang tajam kita gosok lagi guys jangan ragu-ragu guys gosoknya kita gosok aja guys jangan ragu-ragu pokoknya guys nah ini dirasa udah halus udah tumpul nah disini kita butuh ketelatenan ya intinya kita harus telaten kerjaan kita rapi guys dan gak buru-buru guys nah jadi biar kita ngerjainnya enak guys biar hasilnya maksimal ini kita cek slide-nya ini slide-nya ada yang kendor nah kalau udah kita lapai guys nah ini kita cek slide-nya yang kendor nah yang kendor ini kita cabut guys nah disini untuk mengatasi slide dollar ya yang budgetnya minim ini kita gunakan pakai shield tip guys ya pakai shield tip atau kaleng itu bisa guys tapi saya disini kita menggunakan shield tip nah shield tip kita puter-puter aja guys pokoknya sampai masuk ke itunya peret guys ya nah kita masuk kesini kalau udah masuknya keras itu berarti udah guys kalau misalkan masih kendor kita tambahin lagi guys ini kayak gini nanti nah ini semuanya kita nah yang kendor-kendor ini nanti kita tambahin guys nah ini kita tambahin pakai shield tip sama tinggal kita puter-puter aja guys secukupnya guys nah kita puter kayak gini guys nah kita puter-puter aja terus nah langsung kita masukin lagi klik nah ini udah kenceng banget nih ini satu lagi nih nah ini slide lara juga berpengaruhnya besar guys ya ini kalau misalkan ini ya kendor pasti bunyi juga guys bunyi keretek-keretek juga guys ya kalau yang punya budget boleh diganti kita ganti nah kalau udah kayak gini semuanya kita tinggal potong aja guys dari samping nah nah kita potong bagian situnya kita pegang susah guys ternyata kita nah potongin dibawah aja guys kita potong nah kayak gitu guys nah kayak gitu kita semuanya kita potong guys nah ini udah beres kita tinggal lap-lap guys kita tinggal lap-lap lagi lap-lap sampai bersih ya kita lap-lap aja guys nah ini sama kita lap guys soalnya ini sebelumnya udah kita cuci guys ya ini sebelumnya udah kita cuci pakai air sabun guys kenapa saya disini nyuci pakai air sabun biar nggak licin guys soalnya kalau pakai bensin licin nah ini kita lornya menggunakan 54p ya ini ini kita pakai lor standar guys ya kita pakai lor standar nah disini kita masangnya bebas guys karena kiri kanannya ini dia ada bantalannya guys kalau Honda kan beda guys ya dia ada yang bantalannya ada yang nggak guys nah ini kita pasang nah udah rasanya udah berat sini seperti ini aman guys ini lama-lama nanti dia bakal kendor sendiri guys ini sudah ganti nah ini bossnya kita lap nah kita masukin guys kita masukin lagi nah oke kita yang kotornya kita lap sedikit guys nah kita tinggal pasang nah ini disini udah nggak bunyi guys disini kocaknya udah berkurang karena disini kita ganti lornya pakai yang baru sama selat lornya kita ganjel pakai shield tip guys ya nah ini udah nggak ada kocak nah disini kita jangan lupa ini bossnya ya nah ini ini bossnya kita menggunakan pakai grease SGP ya grease punyanya Suzuki ya guys karena disini grease Suzuki ini udah terbukti dia udah high temperature ya atau anti panas guys ya disini awet banget ya kita gunakan secukupnya aja guys ya jangan banyak-banyak takutnya luber nanti kena si pembel gas nanti malah pembelnya licin nah kita disini gunakan secukupnya ya kita gunakan secukupnya guys ini grease nya kualitasnya terjamin karena ini lengket banget guys lengket sama high temperature anti panas nah ini jangan lupa kita pasang boss terus ada ringnya ya disitu ada ring ring tipis guys ya itu jangan sampai lupa kepasang guys kalau lupa kepasang nanti tenaganya agak berkurang guys kita pasang nah ini yang belakangnya kemarin kita udah cuci juga guys pakai air sabun nah ini kita tinggal tekan aja kita tinggal tekan ke ini ya keluar ya sampai pembelnya masuk baru kita masukin ke bagian depan nah kita tegukin ini kita masukin kita pegangin kita pasang bagian ini bagian pinion starter ya gigi starter atau engkol pinion engkol guys nah nah kita pasang ini ini sampai mentok ya guys ya pasang ini kita sampai mentok ya bagian belakangnya ini guys dia gak keganjal nah ini kita tekan nah sampai mentok terus kita pasang bagian gigi engkol starternya nah disini ringnya ya guys disini ada ring engkol ya ini jangan lupa pasang juga guys baru kita pasang bautnya ya terus pasang ring kita pasang murnya guys nah ini kalau gak salah ini murnya 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 17 nah kita pasang dulu nah ini pakai konci shock ya saya disini menggunakan konci shock 17 nah ini kita pegang gini sudah sudah tekan nah ini sudah mentok baru kita menggunakan tracker guys kita ganjel pakai tracker sebentar kita cari dulu nih trackernya yang dimana ya nih trackernya nah ini kita menggunakan tracker ya disini trackernya sudah saya modifikasi bagian ujungnya itu nah kalau selang ini kalau tabung shock ini untuk penjaga aja nah ini untuk mengganjal ya nah baru kita pakai konci shock disini kita kencanginnya secukupnya ya guys karena disini motor ini dratnya itu kecil guys dia gampang slack jadi disini kita kencanginnya secukupnya aja guys nah ini secukupnya aja kalau udah kencang udah guys nah ini kan kendor nanti kalau udah nyala dia bakal kencang sendiri guys dia rasa udah kencang lanjut kita pasang tutup oli dulu guys ya jangan sampai lupa ini kita pasang buat oli kasih siltip dikit biar gak rembes gak pakai siltip juga gak apa-apa guys asal ada ring itu ya guys ring tenbaga atau ring aluminium nah kita pasang kita pasang pakai konci shock 12 nah kalau kita di bekas kena oli guys biar gak licin nah ini kok gak salah konci shock pakai konci shock 12 ya kita puter dulu pakai tangan sampai mentok nah kita puter pakai tangan dulu guys ya nah kita kita sampai mentok dulu guys ya baru kita kencangin pakai gagang shocknya guys kita kencangin secukupnya guys nah jangan sampai kencang-kencang guys takutnya dia doll nah lanjut setelah udah pasang oli tadi kita kita tadi nyalain dulu sebentar guys ya biar pembelnya itu naik guys nah ini pembelnya udah kencang ya guys nah ini kita nyalain nah ini kita nyalain guys oke guys selanjut disini posisi tutup speedy nya udah saya pasang guys ya ini tutup speedy nya udah kita pasang kita pasin disitu ada bosnya guys jangan sampai gak pasang nah ini bautnya guys disini bautnya ada yang panjang ada yang pendek guys ya disini jangan sampai salah pasang guys disini kita ada bautnya baut 8 ya sama baut 10 ya disini ada yang panjang ada yang pendek guys itu jangan sampai salah masang guys nah ini yang kita buat 8 nya kita pasang nah ini bagian yang panjangnya untuk bagian nah ini ada yang pendeknya guys nah yang panjang itu yang 2 ini untuk bagian sini guys ya ini tutup hawa ya ini nah ini untuk tutup hawa itu yang panjangnya yang ukuran 8 ya nah itu M8 itu untuk hawa guys yang panjangnya pokoknya M8 itu yang pendeknya itu untuk bagian semua CPT nah yang kalau M8 panjang itu untuk tutup hawa guys disini kita menggunakan impact nah impact ya guys disini udah kita selesai kita disini udah selesai guys ya kita tinggal kencangin pakai impact aja nanti kita tinggal tutup bagian kipasnya aja guys nah guys jangan lupa subscribe like dan komen ya guys ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata semoga videonya bermanfaat kita sama-sama belajar semoga sehat api ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati